Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini merupakan 2 dari 53 kampung yang akan menggelar pemilihan Kepala Kampung Serentak pada 24 Oktober 2023. Meski berbagai persiapan sudah dilakukan, namun pemilihan kali ini berpotensi mundur dari jadwal. Itu terjadi akibat 4 kampung mengajukan perpanjangan penjaringan karena sejumlah kendala, di antara hanya 1 calon yang lolos seleksi dan nihil pendaftaran. Itu terjadi akibat para calon tersebut terlambat mendaftar. Kabupaten Pemerintah Kampung Pemkap Berau, Sudirman, menyatakan, keempat kampung yang mengajukan perpanjangan tersebut adalah Lesan Dayak, Punan Mahakam, Karangan, dan Kampung Teluk Alulu. 4 kampung yang melaksanakan perpanjangan karena waktu penutupan pendaftaran calon yang lolos seleksi kurang dari 2. Jadi ada 4 kampung yang harus melalui perpanjangan, yaitu Kampung Mesan Dayak, Kecamatan Kelai, adanya 1 calon, Punan Mahakam juga. Belum mengikuti, belum perpanjangan semua, ikuti perpanjangan karena belum ada yang daftar waktu itu ya, waktu penutupan telatara pertama. Terus sama Biatan Karangan, Kecamatan Biatan, sama Teluk Alulu, Kecamatan Mahakam. Jadi memang ada yang sudah mendaftar, cuma yang menusahara belum ada 2. Ada yang belum mendaftar karena dikira masih masuk perpanjangan. Jadi prinsipnya 4 kampung ini sudah siap melaksanakan. Di Berau ini sejatinya terdapat 100 kampung. Namun pada pemilihan kali ini hanya 53 kampung yang menyelenggarakan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.